assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya mohammad wali harismanda npm 38 nama saya prasodha fantarhati npm 30 perkenalkan saya krishna andrensah npm 04 nama saya ringga purniawan npm 35 kelas A1 teknik elektronika kami dari kelompok 2 akan membahas tentang resiko usaha ya kali ini kita akan membahas tentang pengertian resiko usaha pengertian resiko usaha menurut beberapa ahli yang pertama dari Arthur Williams dan Richard M.H resiko adalah variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu yang kedua menurut dari Abbas Salim resiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian yang ketiga merupakan pengertian resiko dari Soekarto resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang keempat menurut ahli yaitu Herman Darmawi resiko adalah penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan ada dua karakteristik resiko yang pertama ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang kedua ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan suatu kerugian ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan usaha yang pertama perencanaan yang kurang matang jadi rencana itu sangat penting apabila tidak direncanakan maka semua akan gagal yang kedua kurangnya modal ini banyak terjadi karena modal itu juga penting dalam usaha banyak yang berkeinginan tetapi modalnya kurang yang ketiga bakat yang tidak cocok ini terjadi biasanya karena paksaan yang keempat kurangnya pengalaman pengalaman itu sangat penting karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga yang kelima lemahnya pemasaran lemahnya pemasaran ini juga menjadi faktor kegagalan usaha karena apa? karena apabila kita produksi tetapi pemasarannya kurang itu menyebabkan kegagalan usaha yang keenam tidak mempunyai semangat berwira usaha yang ketujuh tidak mempunyai etos kerja yang tinggi jadi mudah putus asa terima kasih oke lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang macam-macam resiko menurut sifatnya resiko itu dibagi menjadi tiga macam yaitu resiko murni, resiko fundamental, dan resiko spekulatif pasti banyak yang bertanya-tanya apa itu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko fundamental jadi resiko murni yaitu resiko yang pasti terjadi dan akan menimbulkan kerugian dan resiko ini terjadinya tanpa semajak misalnya seperti kebakaran, bencana alam, pencurian, dan sebagainya terus resiko spekulatif jadi resiko spekulatif yaitu resiko yang sengaja ditimbulkan oleh pihak bersangkutan agar menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu atau pihak lainnya misalnya seperti utang-piutang, perdagangan berkala, dan sebagainya kemudian resiko fundamental jadi resiko fundamental yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan yang menerita orang banyak, cukup banyak orang seperti misalnya seperti banjir, angin topan, dan sebagainya selanjutnya adalah jenis-jenis resiko usaha menurut para ahli, banyak tokoh-tokoh terkemuka yang membahas mengenai resiko usaha tidak jarang pula yang telah menyebutkan mengenai apa saja jenis-jenis resiko usaha jenis-jenis resiko usaha tersebut antara lain adalah sebagai berikut yang pertama adalah resiko produksi kedua, resiko pemasaran ketiga, resiko sumber daya manusia keempat, resiko finansial kelima, resiko lingkungan keenam, resiko teknologi ketujuh, resiko permintaan pasar kedelapan, resiko perbaikan kesembilan, resiko kerjasama kesepuluh, resiko peraturan pemerintah kesebelas, atau yang terakhir adalah resiko pengembangan aset analisis resiko usaha resiko bagi usaha internal merupakan resiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan usaha itu sendiri resiko usaha ini apabila timbul akan berakibat buruk bagi usaha yang sedang dijalankan resiko usaha internal diantaranya adalah 1. kehilangan modal apabila pihutang tidak dibayar oleh klien 2. kehilangan dan kerusakan perangkat keras lunak apabila memiliki karyawan tidak terampil 3. kehilangan karyawan atau personil yang handal apabila tidak dapat mengenal dengan baik dalam bidang upah kesempatan berkarir, fasilitas kerja, wewenang, tanggung jawab, kebijakan, kesalahpahaman, manajemen internal 4. kehilangan kepercayaan konsumen 5. kehilangan kepercayaan supplier 6. resiko penghentian izin usaha 7. resiko tidak diterima oleh masyarakat selanjutnya, resiko bagi usaha eksternal resiko bagi lingkungan usaha yang bersifat eksternal adalah resiko yang timbul dari menjalankan usaha dan bertampak pada kelangsungan bagi lingkungan luar usaha itu sendiri resiko bagi usaha biasanya disebut dengan resiko usaha yang bertampak bagi eksternal usaha resiko usaha eksternal diantaranya adalah 1. resiko pelestarian lingkungan hidup 2. resiko sosial dan pendidikan masyarakat 3. resiko tanggung jawab sosial 4. resiko pengolahan limbah 5. resiko perekonomian masyarakat dan negara 6. resiko perubahan peraturan dan kebijakan Langkah-langkah dasar untuk mengolah resiko usaha identifikasi buat daftar setiap resiko yang terjadi lakukan analisis dan rangkai atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkan Tentukan upaya-upaya untuk mengatasinya sesuai dengan urutan yang ada Lakukan upaya tersebut sesuai pilihan skenario yang telah dibuat Lakukan evaluasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih